Ya alutsista lokal jadi andalan, kami lanjutkan dialog masih bersama Pak Muradi, masih bersama kami Pak? Iya, Pak Muradi, ini untuk seperti apa sebaiknya sinergi antara TNI kita dan juga produsen dari alutsista lokal ini bisa dimaksimalkan penggunaannya untuk lebih meningkatkan alutsista kita? Di undang-undang kan sudah diatur ya undang-undang industri pertahanan bahwa wajiban dari institusi pertahanan keamanan menggunakan alutsista produk dari kita Jadi katakanlah itu yang sebenarnya menjadi pegangan Nah tinggal saya kira memang menjadi tantangan serius buat teman-teman BUMN dan industri pertahanan supaya bisa mengembangkan produk Karena produk itu sekali lagi produk dari industri pertahanan yang hasil TOT itu harus dikembangkan Dan kalau enggak dia tidak laku, dia tidak akan punya daya jual yang baik gitu Sementara TOT kan mahal nih, makanya kemudian RNI juga kesana Tadi saya menyambut soal Pak Arya tadi ya soal SDM, saya kira SDM itu enggak ada masalah Di Malaysia kemudian di Brazil, di BOE itu adalah banyak alumi, anugerah alumi PTDI ya kemudian, apa namanya, bekerja di sana, karena mereka mendapatkan paksian kesehatan gaji dan sebagainya tinggal bagaimana kita mengembangkan itu, nah yang ketiga saya kira penting juga untuk dipahami bahwa pemerintah juga bisa mendorong teman-teman bank bank nasional ya, bank negara yang kemudian mau berinvestasi karena kesulitan yang saya dapat yang saya dengar ya teman-teman di BUMN Indonesia Pertahanan ini kan memang investasi yang tidak terlalu menguntungkan kalau kemudian investasi pertahanan karena dia besar biayanya tapi kemudian revenue-nya kecil yang terakhir kali saya kira kebijakan politik pertahanan sudah baik, hanya masalahnya adalah pastikan bahwa anggaran pertahanan bisa lebih baik, minimal mendekati angka 2%, yang sampai hari ini masih di bawah 21% Pak Muradi, terima kasih sudah berbagi bersama kami siang hari ini Pak Muradi, pengamat militer dari Universitas Pajajaran dan kita masih bersama dengan Pak Arista di penghujung segmen ini Pak, tadi dalam amanat Presiden Joko Widodo di HUTNI di Celegon mengatakan bahwa kita harus menjadi TNI yang disegani di kawasan kemudian TNI yang juga profesional dekat dengan rakyat tapi kemudian alutsista ini tuh kita tuh perlu yang memang benar-benar dari dalam negeri sendiri perluka kemudian road map semacam road map agar kemudian tidak kayaknya sepenggal-sepenggal ini dua tahun lagi pemerintahan berganti ini akan berubah lagi kalau misalnya singkat saja Pak di segmen ini apa yang kita butuhkan untuk kemudian membangun sistem yang menyeluruh untuk pembangunan alutsista ini ya sebetulnya sih ada undangnya undang-undangnya ya untuk industri penerbangan tahun 2012 nomor 16 itu sudah ada dia mengamanatkan bahwa alutsista dalam negeri itu harus dilibatkan kalau TNI-IL setahu saya dia wajib 30% itu menggunakan alutsista minimal 30% menggunakan dari dalam negeri dalam negeri nah itu yang pertama yang kedua tentu kita berharap bahwa industri pertahanan kita alutsista kita itu sudah ada baik di PT Bindad PT PAL PT DI tinggal kita itu harus upgrade bukannya gitu harus sustainable sustainable berkesin hubungan sampai jangka panjang jangan jaman Pak Habibie lain jaman Pak Jokowi sekarang harus sustainable dan harus ada political will political will yang sangat kuat dari kepala pemerintahan ataupun pemerintahan yang berkuasa pada saat itu dan yang akan datang karena kita itu sebetulnya SDM-nya mumpuni sebetulnya kita SDM-nya itu sudah ada industri-nya sudah ada tinggal polisinya harus sustainable ke depan contohnya tadi insin-insinur PT DI itu sekarang ada yang bekerja di di perusahaan Imperial di Boeing itu misalnya terus tentara kita tentara katakan darat kita itu selalu sebagai pemenang dalam kontes senjata baik di ASEAN maupun di Australia mengalahkan tentara Australia dan tentara Amerika itu kan indikasi bahwa SDM kita gak ada masalah kita mampu SDM kita mampu industri kita sebetulnya sudah ada tinggal kita itu hanya fokus dan sustainable jangan semua dikerjakan jangan semua kita itu seolah-olah mampu kita fokus saja fokus political will dan sustainable jadi jangan ganti pemerintahan ganti lagi nanti kebicaraan semoga tidak Pak Arista terima kasih sama-sama mas mbak berbaginya pada siang hari ini dan sekali lagi selamat hari ulang tahun dirgahayu TNI ke-72 dan pembicaraan demikian langsung untuk hari ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi berita1.tv atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube dan juga Instagram nantikan lunch talk setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat terima kasih sampai jumpa